Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Gidil Official, setelah di video sebelumnya kita belajar bagaimana cara perasang preset di Adobe Lightroom. Di video ini kita akan belajar bagaimana menggunakan preset di Adobe Lightroom dan juga bagaimana cara membuat preset di Adobe Lightroom. Seperti biasa di tampilan awal kalian masukkan dulu foto atau gambarnya dengan cara pilih pada menu plus lalu cari di mana foto tersebut berada. Jika sudah ketemu, kalian pilih saja, selanjutnya pilih pada tambah. Jika foto sudah masuk ke Adobe Lightroom untuk menampilkannya, caranya kalian pilih pada semua foto lalu pilih foto tersebut. Dan untuk menggunakan preset di Adobe Lightroom, kalian scroll ke bawah ikon yang berada di sebelah kanan. Kalian pilih pada ikon preset. Untuk menggunakannya cukup kalian ketuk saja, seperti itu. Untuk membedakan tampilan antara sebelum dan sesudah menggunakan preset, caranya kalian tekan dan tahan pada gambar. Nah, seperti itu. Jika kalian lepaskan, maka tampilannya seperti ini. Ini ketika menggunakan preset, ini sebelum menggunakan preset. Dan untuk menyimpannya, kalian pilih pada ikon jentang. Selanjutnya, pilih lagi pada ikon share. Di tampilan ini, pilih pada simpan ke perangkat. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana membuat preset di Adobe Lightroom. Di sini, anggap saja saya sudah melakukan settingan ke foto tersebut. Lalu untuk menjadikannya sebuah preset, caranya kalian pilih pada ikon share. Di menu yang muncul ini, kalian scroll ke bawah dan pilih lagi pada export sebagai. Di halaman ini, secara default, biasanya dia untuk jenis file itu formatnya DNG. Dan format inilah yang akan kita gunakan untuk membuat preset. Jadi, di pengaturan ini sudah tidak bisa kalian berubah lagi. Yang penting jenis file-nya DNG. Kalian pilih lagi pada ikon jentang. Perlu kalian ketahui, foto atau gambar yang kalian gunakan preset tadi, biasanya di pojok bagian kiri atas itu ada tulisan raw. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah berhasil. Oke, demikianlah cara menggunakan preset dan cara membuat preset di Adobe Lightroom. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.